Ikhwakillah, kalau nabsinza ikatul maut, setiap yang berjiwa pasti mati, hanya soal waktu, kematian pasti akan tiba pada setiap kita. Bayangkan, hebatnya goncangan sakratul maut, kuku, rambut ditarik sakit, bayangkan nyawa yang dicabut. Terbujur kaku, dan bayangkan yang terbujur kaku adalah diri kita. Rasul menjelaskan, kita masih bisa melihat siapa yang menangisi kita, sahabat yang mentajahi kita. Tapi kita tidak bisa berdaya, tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Lalu kita dimandikan. Bayangkan, itu adalah diri kita. Air menggunyur tubuh kita, yang selama ini kita mandi, lalu dimandikan. Dan kita menyaksikan siapa yang mandikan. Bersyukur kalau yang mandikan anak-anak kita. Sementara kita belum mengajarkan anak-anak kita untuk itu. Kemudian dikapani. Kemudian di sholat. Kemudian digotong. Dibawa ke kuburan. Rasul menjelaskan. Kalau yang dibawa itu, ma'id yang soleh. Maka ma'id yang soleh itu berkata, tidak ada yang bisa mendengarnya. Kecuali malaikat dan hewan-hewan. Manusia dan jin tidak bisa mendengarnya. Rasul menitahu kepada kita. Ma'id yang soleh itu berkata. Ya Allah percepat kami. Percepat aku ke rumahku. Dia sudah melihat syurga. Dia sudah melihat syurga. Karena kesalahannya di dunia selama itu. Tapi sebaliknya, ketika ma'id itu ma'id yang banyak maksiat. Koruptor. Penipu. Pemamer aurat. Perusak. Ya Allah. Ma'id itu berkata. Aina tazabun. Kifu. Mau dibawa kemana aku. Berhenti. Berhenti. Tapi tidak ada yang mendengarnya. Dan terus dia dibawa ke dalam kubur. Subhanallah. Ikhwah. Semua kita akan masuk dalam galian dua meter. Kita masih melihat terakhir. Siapa yang menguruk. Menutupi kita. Mungkin keluarga kita. Sahabat-sahabat kita. Lalu kita ditinggalkan sendiri. Dalam kubur. Darah daging tulang belulan hancur. Ditanyai satu persatu perbuatan kita di dunia. Saat itu tidak ada yang menolong. Tidak ada kekuasaan. Tidak ada harta. Tidak ada keluarga. Tidak ada pengawal. Gelap. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Kita masih hidup. Hari ini masih hidup. Kita belum wafat. Berarti Allah masih sayang pada kita. Allah beri kesempatan pada kita untuk bertawabat. Inilah saatnya. Inilah saatnya kita bertawabat. Saatnya berjanji taat. Saatnya untuk tidak lagi melakukan kemaksiatan kezaliman. Saatnya kita rendah diri di hadapan Allah. Rendah hati di hadapan makhluk Allah. Saatnya kita membahagiakan keluarga kita. Istri kita. Suami kita. Orang tua kita. Anak cucu. Handai taulam kita. Saatnya kita berbuat baik untuk negeri yang tercinta ini. Saatnya kita berda'wah. Hadirilah majlis ilmu. Majlis jikir. Tablik. Taklim. Tarbiah. Lekah. Kajian-kajian intensif. Quran dan sunnah. Bergaulah kepada orang-orang soleh. Untuk memacu diri kita. Untuk selalu bersama Allah. Jalla jalalu. Subhanakallahu mawabihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atuhu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.